Oh sudah, sudah rampung, sudah selesai, nanti ya besok pagilah saya, nanti saya kenalkan besok pagi. Pelantikan Jokowi Jodoh Ma'ruf Amin kemarin selesai digelar di gedung MPDPR. Yang menarik teman-teman, pelantikan tersebut hadir pula Capres 02, yaitu Prabu Subianto dan Sendaga Uno. Ada pantun yang kemarin disampaikan oleh Bambang Susatyo terkait kehadiran Prabu Subianto. Dan yang menarik lagi teman-teman, pedato Presiden Jokowi ini juga mendapat tangkapan dari Sendaga Uno. Dan juga ada hal yang menarik teman-teman, isu terkait Partai Gerindra akan merapat di Koalisi Jokowi Dodo Ma'ruf Amin. Nah teman-teman, akan kita bahas diartuntas dalam video ini, namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan kanal lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada hari ini teman-teman, kita akan mereview kembali pelantikan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin kemarin yang digelar di gedung MPDPR pada 20 Oktober 2019. Ada hal yang menarik teman-teman, dalam pelantikan tersebut ada Prabu Subianto dan Sendaga Uno, sebagai penantang pada Pilpres 2019 kemarin. Dan di situ teman-teman, terkait kehadiran Prabu ada sambutan dari Ketua MPR Bambang Susatyo. Nah teman-teman, di sini saya akan bacakan satu berita dari media online terkait kehadiran Prabu Subianto dan Sendaga Uno. Dan kita lihat teman-teman, ada berita online dari Detik News dengan judul Apresiasi Prabu Sandi, Bambang Susatyo, Baca Pantun, Prabowo Lapang Dada. Saya bacakan sebentar teman-teman. Ketua MPR Bambang Susatyo, mengapresiasi kehadiran Capres dan Jawapres pemilu 2019, Prabu Subianto dan Sendaga Uno ke pelantikan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin. Bangsut rupanya sudah menyiapkan pantun apresiasi untuk Prabowo. Isinkan kami dari meja pimpinan majelis menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Prabowo dan Sendaga Uno yang menerima hasil pemilu 2019 dengan jiwa besar, kata Bambang Susatyo di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada hari Minggu 20 Oktober 2019. Bambang Susatyo mengatakan ada saatnya kita bertempur, dan ada saatnya pula kita bersatu kembali. Dia lalu mengutip Prabowo Subianto. Kata Pak Prabowo bersatu itu indah, bersatu itu keren, ujar politikus Gulkar ini. Bangsut lalu membacakan pantun berikutnya. Tegu Umar ke Kertanegara di jamu nasi goreng Ibu Mega. Pak Prabowo memang tak jadi kepala negara, tapi tetap bisa berkuda dan lapang dada. Itu teman-teman, puisi yang disampaikan oleh Bambang Susatyo, selaku Ketua MPR RI, yang kemarin sukses memimpin acara pelantikan Joko Widodo Maruf Amin. Pemirsa tepatnya siang hari ini di bidung MPR-DPR sudah mulai terlihat ramai. Para tamu undangan juga sudah terlihat mulai berdatangan. Salah satunya adalah pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo dan Sandiaga Uno yang datang bersama-sama sekitar pukul 12.50 siang tadi. Selain itu, Ketua MPR Bambang Susatyo, mantan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Barat Irikuan Kamil, dan Ketua KPU Arief Budiman juga sudah terlihat datang di gedung MPR-DPR. Nah ada yang menarik lagi teman-teman, menjelang pelantikan Presiden Jokowi kemarin itu ada isu bahwa Partai Gerindra akan mendapat jatah menteri, yaitu Menteri Pertahanan yang kemungkinan akan diisi oleh Prabowo, dan Menteri Pertanian yang akan diisi oleh Edi Prabowo. Nah bagaimana menanggapi hal itu teman-teman, kemarin disampaikan oleh Fadlison, terkait isu bahwa Partai Gerindra akan merapat dan mendapat jatah menteri di Kabinet Jokowi Dodo Marfamin. Dan disini teman-teman ada berita dari Kompas.com, isu Prabowo dapat jabatan menhan Fadlison, nanti kita lihat saja. Saya bacakan teman-teman sebentar, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlison mengaku, belum mengetahui kepastian, soal kabar Ketua Umum Prabowo Subianto akan menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan dalam Kabinet Jokowi Dodo Marfamin. Saat ditanya mengenai kabar itu, Fadlison tidak menampil dan tidak membenarkan. Nanti kita lihat sajalah, ujar Fadlison menghadiri acara pelantikan Jokowi Dodo Marfamin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Minggu 20 Oktober 2019. Fadlison mengatakan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, Partai Gerindra akan menyerahkan sepenuhnya soal kabinet ke tangan Jokowi. Di sisi lain, teman-teman, kata Fadlison, Partai Gerindra telah memberikan mandat kepada Prabowo Subianto untuk menentukan arah politiknya. Apakah nanti akan bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintah atau tetap di luar pemerintah menjadi oposisi? Kita lihat nanti semuanya dari sisi Gerindra, kita sudah serahkan kepada Pak Prabowo untuk mengambil sikap baik itu berkoalisi atau berada di jalur di luar pemerintah, kata Fadlison. Nah, teman-teman, mengenai kabinet memang sudah jelas dikatakan bahwa kabinet adalah hak prerogatif dari Presiden. Namun, secara etika, partai-partai pengusung Jokowi Dodo Marfamin tentunya mendapat kursi jabatan menteri karena mereka-mereka, partai pendukung ini yang berkeringat mensukseskan Jokowi Dodo Marfamin menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dan mengenai siapa-siapa yang akan menjadi Menteri Jokowi Dodo Marfamin untuk periode 2019-2024, rencananya akan diperkenalkan oleh Jokowi pada hari ini. Nah, teman-teman, kita lihat pertanyaan dari wartawan terkait dengan Menteri Baru yang akan diumumkan oleh Jokowi hari ini. Presiden Jokowi Dodo menyatakan akan memperkenalkan menteri-menteri yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun ke depan, hari Senin, 21 Oktober 2019. Hal tersebut dinyatakan Kepala Negara saat akan bertolak ke Komplek Parlemen untuk dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Presiden Jokowi Dodo Marfamin Sudah, sudah rampung, sudah selesai. Nanti, eh, ya besok pagilah saya, nanti saya kenalkan besok pagi. Sudah, besok pagi saya kenalkan. Nah, itulah teman-teman yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa menteri-menteri baru akan diumumkan hari ini dan kalau sudah diumumkan tentu akan dilantik menjadi Menteri Kabinet Jokowi Jelid II yang akan mendampingi Jokowi di periode 2019-2024. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik lagi, teman-teman, terkait dengan pedato yang disampaikan oleh Jokowi kemarin mengenai ekonomi. Dan ini juga mendapat tanggapan dari calon wakil Presiden kemarin di Pilpres 2019, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno menyikapi atau mengapresiasi sekaligus memberikan tanggapan terkait pidato Jokowi mengenai ekonomi Indonesia ke depan. Dan saya akan bacakan, teman-teman, ini dari detik.com ada judul soroti target Jokowi soal ekonomi Sandiaga Uno harus kerja keras. Ini saya bacakan, teman-teman. Politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno menyeloti pidato perdana Presiden Jokowi pasca dilantik hari ini. Menurutnya, apa yang dicita-citakan Jokowi membutuhkan kerja keras, khususnya bidang ekonomi. Ada target-target yang spesifik. Ini enggak datang secara otomatis. Kita harus bekerja keras. Kata dia, usai menghadiri pelantikan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin di Komplek DPR-MPR Jakarta pada hari Minggu 20 Oktober 2019. Menurut pria yang pernah berlaga sebagai jawapres 2019-2024, itu target-target Jokowi cukup tinggi. Salah satunya mengenai pendapatan 320 juta per kapita per tahun atau 27 juta per kapita per bulan di 2045. Target berikutnya yang disorot Sandiaga Uno adalah produk domestik bruto. Indonesia yang bakal dikejar untuk mencapai 7 triliun dolar Amerika. Meski begitu, cita-cita tersebut memang harus diwujudkan. Target-target cukup tinggi, kalau tidak salah catat 320 juta. Pendapatan per kapita per tahun BDB 7 triliun dolar Amerika. Itu sebuah capaian yang tentu harus diwujudkan, kata Sandiaga Uno. Sandiaga Uno juga menyoroti soal Omnibus Law yang jadi program kerja pemerintahan Jokowi. Intinya program tersebut adalah menyederhanakan aturan. Omnibus Law adalah sebuah undang-undang yang jadi presiden untuk mengganti undang-undang yang mehambat, penciptaan lapangan kerja, dan undang-undang yang mampu memberdayakan UMKM. Ini yang disampaikan oleh Sandiaga Uno terkait pidato dari Jokowi tentang ekonomi. Nah, teman-teman, kalau kita melihat pelantikan kemarin itu memang dihadiri oleh beberapa kepala negara tetangga yang hadir untuk memberikan apresiasi, memberikan ucapan selamat kepada Jokowi Dodo Ma'ruf Amin untuk menjadi presiden 2019-2024. Harapannya tentu dengan presiden baru ini akan tumbuh ekonomi yang cukup signifikan. Kemudian tentang hukum dan keadilan ini harus dilaksanakan secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga terkait dengan undang-undang KPK yang kemarin menjadi tuntutan dari mahasiswa agar presiden segera mengeluarkan perku. Ini juga menjadi sorotan publik. Apakah Jokowi akan menerbitkan perku terkait undang-undang KPK? Yang hari ini undang-undang hasil revisi itu sudah sah dan bisa dilaksanakan. Tetapi dari pihak KPK ini juga berharap agar Jokowi tetap mengeluarkan perku terkait undang-undang KPK. Karena dianggap undang-undang hasil revisi yang sekarang ini memperlemah kinerja KPK. Jadi kalau ada terkait OTT, penyadapan, penggeledahan, itu kan harus dapat izin dari Dewan Pengawas. yang selama ini tidak ada izin dari Dewan Pengawas dan buktinya OTT, penggeledahan, itu tidak ada masalah ketika itu diuji di pengadilan. Dan orang yang melakukan korupsi, yang tertangkap tangan dengan OTT itu akhirnya juga diadili, juga dihukum. Itu artinya bahwa Dewan Pengawas menurut dari KPK adalah justru malah memperlemah kondisi atau kekuatan KPK itu sendiri. Karena OTT, kemudian penyadapan, ini adalah senjata ampuh dari KPK. Kalau senjata ampuh dari KPK ini dikurangi, tentu kekuatan KPK akan berkurang. Artinya kekuatan KPK akan lemah dalam menangkap orang-orang yang melakukan korupsi di negeri ini. Itu teman-teman beberapa harapan dari masyarakat, dari mahasiswa dengan terpilihnya Presiden baru Joko Widodo Ma'ruf Amin yang kemarin dilantik di gedung NPR-DPR. Nah itu teman-teman pembahasan kali ini dan sekali lagi jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax